Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4 semuanya Sehat semuanya kan? Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar al-islam Tentang sifat-sifat Allah Perhatikan ya penjelasan dari ustada Sifat-sifat Allah yang nomor 4 adalah Al-Baqo Sifat Allah al-Baqo artinya Yang maha kekal Beda dengan makhluknya yang mempunyai sifat fana Artinya binasa Allah adalah zat yang maha kekal Tidak dapat binasa Dia tidak berawal dan tidak berakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Menyembah Allah Tuhan apapun yang lain Tidak ada Tuhan yang berhak Tidak disembah Tiap-tiap sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala al-qadim Artinya maha dahulu Allah subhanahu wa ta'ala maha dahulu Tidak ada yang mendahului Dia lah yang pertama dan dia lah yang terakhir Karena Allah adalah al-khalik Maka tidak ada yang mendahulunya Nah anak-anak itu tadi penjelasan dari sifat-sifat Allah Sebelum ustadah akhiri Jangan lupa Yang pertama Solat lima waktu Yang kedua Belajar setiap hari Yang ketiga Membaca Al-Quran Yang keempat Membantu orang tua Dan yang kelima Jaga kesehatan Ustaz akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih